Super Fans, Big Head Troopers, sambutlah Big Head Run Alpha di Playoff! Akhirnya, tiket yang dinantikan menjadi tim ketiga yang bisa mensecure slot kalian di Playoff. Ki, kayaknya akhirnya legakah atau seperti apa nih mendapatkan tiket pada akhirnya? Kalau buat Playoff, sebenarnya kita udah ekspeksi, pasti kita lolos lah. Cuman, bukan sombong, maksudnya kita harus percaya diri kalau kita pasti lolos Playoff lah. Pasti lolos Playoff ya? Karena sebenarnya chance kalian untuk masuk Playoff udah ada di sebelumnya. Di tiket pertama tuh bisa tuh, di tiket kedua juga bisa tuh. Seperti, jadi penjaga tiket kalau kata KB, pada akhirnya sekarang kalian ngedapetinnya. Gimana sih itu dua kesempatan kalian sempat lewatin? Gak apa-apa lah, mungkin itu belum rezeki, yang penting kita tetap loloskan. Yang penting lolos. Sekarang udah lolos, lalu apa nih plannya untuk tim Bigetron? Plan buat saat ini kayaknya cuman menangin si Summit sih. Karena kita mau ngejar bonus upper bracket kalau bisa, kalau dapat. Fokus kepada upper bracket. Ingin bereksperimen gak kan udah secure nih? Pengen coba-coba sesuatu gak sih? Ada sih harusnya nanti kan, soalnya kan abis update patch baru kan. Masih ada hero-hero yang belum dikeluarin juga, ya semoga aja ntar bisa lancar dikeluarin. Bisa lancar tapi akhirnya Kim menjajal pula Gatot Kaca. Bagaimana akhirnya ini? Dua game berturut-turut dan bisa menutup dengan 2-0 di lag kedua ini. Gatot. Sebelumnya males aja kayaknya, pukulin Gatot. Kita lawan mulu kan Gatot. Terus juga lumayan batu hero-nya yaudah jadi aku pake aja lah biar musuh yang pukulin aku aja. Dan rasanya kamu yang sekarang menjadi Gatot gimana tuh? Ya enak temen-temenku jadinya pada free karena aku dipukul-pukulin terus. Jadi samsak. 2-0 hari ini Moreno udah 2-0 lalu dapet tiket. Gimana Moreno? Senang-senang bre senang. Wow akhirnya wajah senyuman Moreno muncul kembali. Ada yang beda dari Moreno. Gimana? Ya senang. Senang. Melawan dengan 2-0 tadi one-sided banget. Apa yang kalian lakukan nih? Apakah kalian gak sabar untuk mendapatin tiket? Jadinya bener-bener mode baru dari Bigetron kah? Yang kita lakuin mungkin respect gak apa? Gak recall-recall. Kayak kemarin-kemarin. Jadi kayak apa sih bahasanya? Kayak put some respect ke musuh kita. Apakah tombol recall-mu udah kamu kecilin? Udah kamu pindah? Udah kamu tutupin pakai step-less? Aku ilangin. Oh ilangin. Jadi kalau mau ngisi darah ini balik jalan. Jalan ya? Ya. Ya ampun Moreno. Tapi pelajaran berharga pastinya untuk Moreno ya? Berharga banget. Ya. Bagaimana kamu bisa langsung bounce back dari yang sebelumnya? Kalah-kalah 2 kali beruntun terus sekarang bounce back nih? Ya tetap fokus ke next match-nya aja. Maksudnya kan ini liga panjang juga. Jadi gak usah dipikirin banget kalau kalah. Ya fokus improve. Tentu aja. Apalagi tiket upper bracket masih terbuka ya? Ya semoga dapet lah. Semoga dapet. Tapi gimana nih cara kalian biar bisa mendapatkan upper bracket? Siapa yang mau jawab nih? Super Ken. Super Ken. Super Ken. Tiket upper bracket masih terbuka lebar. Masih ketat banget nih persaingan untuk mendapatkan upper bracket. Apa rencana kalian nih supaya bisa mendapatkan upper bracket? Cara bisa dapet. Menangin match-nya biar dapet upper bracket biar gak kalah. Menang? Menang, menang, menang. Menang, menang, menang. Ya. Masalahnya kalian masih ada banyak match. Next-nya akan ada fanatic unik. Kan kak ini akan menjadi battle yang kita saksikan seperti lag pertama Super Ken? Gak tau sih ikutin arahan dari coach saja. Maksudnya ngikutin draft dari coach. Ngikutin draft dari coach. Tapi kalau dari Super Ken sendiri, ingin gak sih aduh asasin lagi nih jilid kedua bersama dengan Kairi? Mau. Mau? Mau. Hari ini asasinnya gak keluar ya? Iya soalnya di band. Soalnya di band bener juga. Tapi dua game pun hari ini kamu bener-bener gak tersentuh. Zero death. Apa emangnya? Gimana ini? Kasih tau dong rahasianya biar Zero death gini. Disiplin gak ricol-ricol. Disiplin gak ricol-ricol. Udah itu aja sesimpel itu. Ya. Sesimpel itu. Emang juga loh. Udah dapet emaniak. Again. This match. It's really great for you and your team. It's one sided game. You got your maniac. And then. You have no death. Can you tell us? How you do it? How you did it? I just doing play shape. And then I trust my teammate so they can protect me. Main sabar aja. Percaya temen-temennya. Biar temen-temennya jagain dia. But is this different kind of emang? In this match? Because probably the loose. What loose is taught you? Apa yang kamu dapatkan dari kekalahan dua kali beruntun? What you got? Pelajaran apa? What lesson did you learn? I learned so much. Because in the past. Our two games we lost. So. We review our games. And then. We don't do again the mistake. Yeah. I don't. 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 I don't know. Di sini perjalanan Big Getron. Mereka memang sudah mendapatkan tiket. Play off. Tapi. Lagi dan lagi. Upper bracket. Ya gak sih Luke? Luke. Ini lagi gimana sih? Big Getron. Up and down. Up and down. Lagi. Lalu up. Kalau dari Luke sendiri. Seperti apa Big Getron keadaannya sekarang nih? Karena Big Get Troopers kepengen tau. Ini kok apakah Big Getron sedang inconsistent lagi? Hmm. Kayak kebanyakan main Uno sih kita. Wah. Wah, wah, wah. Iya. Tolong ya manajer disita ini Uno nya. Terus, terus. Sama Bilyar. Wah, wah, oke. Lalu sekarang udah gak main lagi berarti? Udah gak. Takut dimarahin sama netizen. Takut ya? Enggak ya. Jangan ya deh ya. Namun dari mungkin apakah kekalahan ini beruntun mengajarkan sesuatu kepada seorang Luke nih? Iya, gak mau main Uno lagi. Udah itu? Iya itu aja. Apa nextnya nih yang harus kita nantikan dari tim Big Getron untuk next weeknya melawan Fnatic Onyx? Paling main kayak biasa aja sih. Gak ada. Gak ada. Bakal jadi pertarungan yang tangguh gak? Kita tahu. Baru saja kemarin Fnatic Onyx kalah dari tim Rebellion. Tim Rebellion kalian kalahkan dengan 2-0 pula. Iya. Bagaimana nih nextnya? Masih bakal jadi match yang ketat atau enggak? Gimana sih kalian ngeliat penatik Onyx yang sekarang? Masih kuat lah. Harusnya jadi match yang seru lah. Kita lawan Onyx nanti. Penatik Onyx masih kuat? Kuat banget. Masih kuat banget. Tapi ada yang mau disampaikan mungkin untuk tiket playoff ini dari Big Getron? Thank you. Thank you. Terima kasih buat yang udah dukung kita. Kita masih ada beberapa match lagi. Doain semoga kita menang-menang terus. Supaya bisa dapat bonus di upper bracket. Ya kalau gak dapat upper bracket ya berarti belum rejeki. Kita fokus di playoff nanti. Fokus di playoff. Dan tiket playoff sudah mereka secure. Kita akan saksinya seperti apa. Perjalanan untuk tim Big Getron selanjutnya. Dan mari bertepuk tangan untuk tiket ketiga. Bapak playoff Big Getron Alpha.